Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Wa ala alihi wa sahabatihi wa mantabi'a sunnatahu wa jamaatah Min yaumina hadha ila yaumil kiamah amma ba'dah Para pemirsa setulur-setulur semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan Pada kesempatan kali ini MKV TV Melalui channelnya Mu'in KV TV Setelah lama kita tidak mengupas kembali kajian rutin mengenai kitab Al-Ruh Fil-Kalami ala arwahil amwat wal-ahya Bidda'la'il minal kitab sunnah Wal-azari wa kualil ulama Karya Ibn Qoyim al-Jawziyah Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali Yang selanjutnya pada almas alatus salisatu Problematika ketika Kalau almas alatus salisatu berarti susunan sifat mausuf na'at man'ud Kalau mas alatus salisatu berarti susunan idofah mudof mudof ilai almas alatus salisatu Problematika yang ketika Ketika Waya Hal tatalakko arwahul ahyai wa arwahul amwati amlah Waya Yaitu problematika yang ketika ini Waya yaitu Hal Apakah Tatalakko bisa bertemu atau otomatis saling bertemu Apakah bisa bertemu arwahul ahyai Yaitu ruh-ruhnya orang yang masih hidup Wa arwahul amwati Dan ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal Apakah ruhnya orang yang sudah meninggal Masih bisa bertemu Dengan ruh-ruh orang yang masih hidup Ya seperti kita sekarang ini Yang masih hidup Apakah Masih bisa bertemu dengan Ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal Amlah Amlah ini bisa bermana Aulah Karena sebagai Kalau Amlah ini Maksudnya adalah Badal dari au gitu ya Jadi yang benar juga Au Karena sebelumnya ada istifan Istifam hal Kalimat istifam Amlah Ataukah tidak Bisa bertemu atau enggak sih Kita ruh-ruhnya orang yang masih hidup ini Dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia Sawahidu hadil mas'alat Sawahid ini bisa bermana bukti otentik Dasar pijakan Dalil apalagi Sawahid ini bisa Ya bukti ya Hadil mas'alat Bukti problem ini Bukti problematika ini Bukti bermasalahan ini Wa adil ladua Dan dalil-dalil argumentasi Atas mas'ala ini Aksarun banyak sekali Min ayusia illawaw subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa menghitung Dalil-dalil tentang Permasalahan ini Hanya Allah lah yang bisa Menghitungnya Yang bisa memahaminya Yang bisa menilainya Saking banyaknya bukti bahwa Ruh-ruh orang yang masih hidup Bisa berjumpa Bertemu Berdiskusi Dengan Ruh-ruhnya Orang yang sudah meninggal Walhisu walwakiu Yang bisa diindra Walwakiu Dan kenyataannya Min a'dalis suhuti biya Dalil-dalil-dalil Atau bukti-bukti Yang paling adil Jadi apakah Ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal Dengan Ruh-ruh orang yang masih hidup Bisa Bertemu Nah ini dalilnya banyak sekali Fadal-daki Arwahul Ahya'in Maka Ruh-ruhnya orang yang masih hidup Itu bisa Bertemu Berdiskusi Berjengkrama Wal'amwati Dengan Ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal Kamatal-daki Arwahul Ahya'in Sebagaimana Bisa bertemunya Antara Ruh-ruhnya orang yang masih hidup Ketika di dunia Fakotokola Az-Zaminko'il Hal ini Sebagaimana Mengacu pada Firman Allah Dalam surat Az-Zumar Nah ini yang sering saya Kupas pada awal-awal Pertemuan dulu Bahwa Orang yang masih hidup Ruh-ruh orang yang masih hidup Bertemu dengan Ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal Itu Dasar pijakan awal Dalam Al-Quran Yaitu surat Az-Zumar Ayat 42 Az-Zumar Yatawafah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewafatkan Mematikan Al-Amfusa Nafes Amfus ini berarti Nyawa-nyawa Nafes-nafes Atau Ruh-ruh Hina Mautiya Ketika Ruh-ruh itu Benar-benar Meninggal Dalam arti Meninggal yang sejatinya Yaitu meninggal dunia Wallati Lamtamud Dan Jiwa-jiwa Al-Lati ini berarti Nafes-nafes Ruh-ruh yang Lamtamud Fimanamiya Yang Tidak dimatikan Fimanamiya Artinya Ruh-ruh ini Meninggalnya Sebentar Atau Meninggal ketika Tidur Fayum siku Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menahan Al-Lati Kudu Al-Liha Al-Mauta Maka Setelah Ruh yang masih hidup Dengan Ruhnya Orang yang sudah Meninggal Dipertemukan Dalam mimpi Seolah-olah Ketika Dalam mimpi Orang yang masih hidup Seolah-olah Bertemu Dalam alam nyata Fayum siku Al-Lati Kudu Al-Liha Al-Mauta Maka Ruh-ruh Orang yang sudah Meninggal ini Sebenarnya Pengen kembali lagi Ke alam dunia Tapi Sudah terlanjur Dicabut Ditahan oleh Allah Ruh-ruhnya ini Sehingga Tidak bisa Dikembalikan Tenang aja Wai Ruh yang sudah Meninggal Tenang aja Wai Ruh yang sudah Saya cabutnya Setelah itu Allah SWT Melepaskan Ruh-ruh orang Yang masih hidup Yang dipertemukan Dalam mimpi itu Setelah dilepas Kembali Biar Bangun Untuk Lalu hidup kembali Setelah mati Sebentar Yaitu tidur Jadi Pada waktu Yang sudah Ditentukan Orang yang Hidup Terus Mimpi Dengan Ruh-ruhnya Orang yang sudah Meninggal ini Pada akhirnya Besok Akan Wafat juga Akan Diambil juga Akan Dicabut juga Ruh-ruhnya itu Ila ajalimusam Pada waktu Yang telah Ditentukan Inna Sesungguhnya Pada yang demikian Itu Bukti Tanda-tanda Kekuasaan Bagi kaum Yang mau Berfikir Nah Pemirsa Kami kira cukup Besok kita akan Melanjutkan Bagaimana pendapat Para ulama Para mufasir Mengenai Surat Az-Zura Ayat 42 Kurang lebihnya Memaaf Wa wall muafiq Wa wall musta'an Wa ilahi tuklan Wa alafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton